Pelaksanaan pilkade serentak Kabupaten Kudus yang dilaksanakan pada hari kerja yakni hari selasa 19 November mendatang menimbulkan kekhawatiran tentang tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam menentukan hak pilihnya. Selain pelaksanaan pada hari kerja, waktu pencoblosan juga terbatas yakni mulai jam 7 hingga jam 1 siang. Ditemui di kantornya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus melalui kasih Pemdes dan BPD mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan pemberitahuan secara tertulis kepada syarikat ataupun asosiasi perusahaan serta instansi negeri maupun swasta di Kudus untuk memberikan dispensasi bagi karyawan atau pegawai mereka untuk memberikan hak pilihnya dalam pilkades. Pihaknya juga menambahkan sejauh ini sudah ada beberapa dari pihak perusahaan telah bersedia memberikan dispensasi kepada pegawai mereka dengan memberikan waktu pencoblosan lebih pagi yakni pada pukul 7 hingga jam 10. Ketentuan tahapan dalam pilkades bagaimana peraturan mengerjakan negeri di kerja dan di kerbuk kita itu memang harinya adalah hari kerja. Maka pelaksanaan harga juga dilaksanakan di hari kerja. Kemudian untuk terkait dengan hari kerja ini kami beberapa kali berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya untuk tapi ini belum ada ini ya belum menerima belum menerima tapi misalnya minimal ya minimal memberikan dispensasi bagi para karyawan atau mungkin para PNS atau atau pemilik pemula bersama SMA barangkali untuk diberikan dispensasi untuk memberikan kecuali Seperti diketahui pelaksanaan pilkades rentak Kabupaten Kudus di tahun ini bakal dilaksanakan di 115 desa dari 123 desa yang ada Sukron Hamdani Simpang 5 TV mengaporkan selamat menikmati